Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anaknya bunda Ketemu lagi bersama bunda ya nak Di pembelajaran umum Nah bunda mau tanya Kemarin hari apa nak? Iya pintar Kemarin hari Jumat Tanggal 2 Oktober Nah hari ini Hari Sabtu Tanggal 3 Oktober tahun 2020 Nah hari ini Apa kabarnya anaknya bunda nak? Semuanya sehat sayang? Iya Alhamdulillah Bunda doakan ya nak Semoga anaknya bunda semua Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Anakku masih semangat Belajarnya anaknya bunda? Masih sayang? Nah supaya lebih semangat Belajarnya anaknya bunda di rumah Kita bernyanyi bersama-sama ya Lagu tentang nama-nama hari Ayo semua ikut sama bunda ya nak Hari Senin itu Ya Umul Isnaini Hari Selasa itu Ya Umul Sulasa Hari Rabu itu Ya Umul Arbi'ah Hari Kamis itu Ya Umul Kamisi Hari Jumat itu Ya Umul Jum'ati Hari Sabtu itu Ya Umul Sabti Hari Ahad itu Ya Umul Ahadi Itu semua nama-nama hari Nah anak-anakku itulah tadi lagu tentang Nama-nama hari dalam bahasa Arab Nah anaknya bunda sering mengulang-ulangi ya lagunya Supaya mudah menghafalkan Nah anak-anakku semuanya Kemarin kita sudah membaca surah Al-Fatiha Surah An-Nas Surah Al-Falak Surah Al-Ihlas Surah Al-Kawasar Nah hari ini Nah kita bersama-sama ya sayangnya Membaca surah Al-Ghahab Ayuh semua Tangannya diangkat Kepala ditundukkan Surah Al-Ghahab A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Tabbat yada abila habi watab Ma agna anhu maluhu wa makasab Saya sulana randa talahab Wamra'atuhu hammala talhatab Fiji dihaha belum mimasad Sadaqallahul azim Nah anaknya di rumah Seri mengulang-ulangi ya Surah yang diajarkan Bunda ya nak Setiap harinya Supaya mudah menghafalkan Nah anak-anak Kemarin bunda Kirimkan surat Di dalam surat bunda Ada beberapa Kegiatan ya nak Yang pertama Aku bangga Dengan tulisanku Yang kedua Aku bisa menulis huruf dan angka Nah apakah kegiatan yang di surat bunda Sudah dilakukan? Sudah sayang? Terima kasih ya sayang ya Nah sekarang kita bersair bersama-sama ya nak Syair binatang bersayap Sayapmu berwarna Kau terbang tanpa kenal lelah Kupandangi gerakmu Hingga berbagai tempat Sungguh kau seperti menari-nari di atas awan Seakan Seakan Tak lelah Dan Lesuh Nah Anak-anak itulah tadi Syair binatang bersayap Nah anak-anakku semuanya Sebelum kita memulai pembelajaran Kita berdoa bersama-sama ya nak Tetapi sebelum itu Kita bernyanyi bersama-sama ya Ayo sumiku sama bunda nak Bila aku berdoa Aku angkat tanganku Dengan suara lembut Tidak berteriak Berdoa sungguh-sungguh Agar dikabulkan Segala permohonan hamba yang beriman Di atas ada Allah Di samping malaikat Di depan Nabi Muhammad Mari kita berdoa Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman Warsukni fahman Ya Allah Tambahkanlah ilmuku Dan berikanlah aku Pemahaman yang mudah Amin Ya Rabbah Alamin Nah anak-anakku semuanya Pembelajaran kita hari ini Yaitu Membentuk huruf Ija'iyah Yaitu huruf Mim dan Nun Ada pun alat dan bahan Yang akan kita gunakan Yaitu ada Lembar kerja Ya nak Seperti ini sayang Lembar kerjanya Yang kedua Yang kedua ada Yang kedua ada Yang kedua Yang kedua ada gambar binatangnya sayangnya binatang lebah bahasa Arabnya nahlun nah anak-anakku cukup pembelajaran kita hari ini bunda tutup dengan ucapan hamdallah alhamdulillahi rabbil alamin nah bunda mau tanya kegiatan apa yang disukai hari ini anaknya bunda apakah berdoa bersyair ataukah bersyikir semua anaknya bunda senangin pelajarannya hari ini ya nak iya terima kasih sayang nah anak-anakku sebelum bunda akhiri bunda berpesan kepada anaknya bunda semua di rumah harus rajin sholat lima waktu rajin mengaji rajin belajar rajin membantu ibu dan ayah dan tidak boleh bermain hp tetap selalu menjaga kebersihan mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya nak dan ketika anaknya bunda keluar rumah anaknya bunda menggunakan masker ya sayangnya anak-anakku semuanya kita bersalawat bersama-sama ya nah semuanya bersama bunda ya nak Allahumma salli salatan kamilatan wassalin salaman taman ala sayyidina muhammadin ladih tanhalu bihil ukadu watan fariju bihil kurabu watugda bihil hawaiju watunalu bihil rogaibu wa husnul khawatimi wa yustazqal gamamu bi wajahil karir wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam hati wa nafasi wa nafasi biadadi kulli ma'lumillah nah anak-anak itulah tadi salawat nariyah nah anaknya bunda sering mengulang-ulang ya salawatnya di rumah supaya mudah menghafalkan ya sayangnya khairul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh